Anda menyaksikan News Update bersama saya Eliza Hasan, Pemirsa Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengklaim telah berhasil mestabilkan harga kebutuhan pokok. Pihaknya akan berupaya untuk menjaga harga bahan pokok hingga pergantian tahun nanti. Salah satu komoditas yang menjadi perhatian Zulkifli Hasan yaitu mestabilkan harga minyak goreng curah. Saat ini harga eceran tertinggi minyak goreng curah mencapai Rp13.800 per liter atau turun sekitar 15% sejak dua bulan lalu. Selanjutnya Kementerian Perdagangan akan berupaya mestabilkan harga kebutuhan pokok lain seperti telur, beras, dan sayur jelang pergantian tahun. Tapi yang minyak kita, kalau ada minyak itu ada Brexit, ada minyak yang ada mereknya, tapi yang minyak ada mereknya itu turun-turun.